Intro Hai hai, selamat datang di Whatsapp Indonesia Colektor mobil sport sejati akan membayar mahal untuk Lamborghini yang langka Lamborghini adalah nama yang memicu citra mobil sport super cepat ultra mewah dengan bodywork yang sangat mencolok dan harga yang mahal Meskipun tidak ada mobil Lamborghini yang dapat dituduh murah beberapa label harganya mencapai 11 digit Berikut adalah 9 mobil Lamborghini termahal yang pernah dijual Tapi seperti biasa, pastikan kalian sudah memencet tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi channelnya agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel ini 9. Lamborghini Raventon Roadster Versi roadster dari Lamborghini Raventon diresmikan di Frankfurt Motor Show 2009 dan ditenagai oleh mesin Murce Lago LP6704SV dengan output 661 HP dan torsi 487 LBFT mampu mencapai kecepatan dari 0-62 MPH dalam 3,4 detik dan kecepatan tertinggi 205 MPH Produksi yang terbatas dari 15 kendaraan membuatnya menjadi merek yang sangat dicari Meskipun harga awalnya adalah 18 miliar 564 juta rupiah Permintaan yang tinggi untuk showstopper yang langka mendorong harga sebenarnya menjadi 2,2 juta dolar atau 32 miliar 659 juta rupiah 8. Lamborghini Aventador J Hanya 6 bulan setelah debut Aventador Lamborghini mulai mengerjakan versi roadster Aventador J yang diresmikan pada 2012 di Geneva Motor Show Untuk menghemat berat Roadster one-off khusus ini hadir tanpa atap, jendela, radio, dan AC Head-turner mobil memakai cat merah redup yang unik dan jog sport yang terbuat dari bahan eksklusif yang disebut kulit karbon Ditenagai oleh mesin V12 6,5 liter 690 HP Aventador J dibeli seharga 41 miliar 584 juta 200 ribu rupiah Bahkan sebelum dipamerkan di Geneva 7. Lamborghini Centenario Roadster Dikembangkan untuk merayakan ulang tahun ke 100 Ferruccio Lamborghini Centenario dibangun di atas asis monokok serat karbon dan 3 outlet kenal pot sport Dibanderol dengan harga 43 miliar rupiah Centenario juga dilengkapi penggerak 4 roda dan sistem kemudi roda belakang yang meningkatkan stabilitas kecepatan tinggi dan kemampuan manuver kecepatan rendah Lamborghini menggunakannya sebagai tempat untuk memamerkan teknologi baru Seperti kemajuan aerodinamis baru dan sistem infotainment baru Dengan layar sentuh 10,1 inci Didukung oleh mesin V12 759 HP Dapat mencapai 62 MPH dalam 2,9 detik Dan sprint ke kecepatan tertinggi sekitar 217 MPH 6. Lamborghini Sesto Elemento Sesto Elemento diresmikan di Paris Motor Show 2010 Adalah mobil track only yang dibangun antara 2010 dan 2012 Diproduksi sebagian besar dari serat karbon di mana ia mendapatkan namanya Hanya 20 mobil yang dibuat dengan biaya masing-masing 43 miliar 360 juta rupiah Tenaga disupply dengan mesin yang bersumber dari Gallardo Superleggera V10 5,2 liter yang menggerakkan keempat rodanya Dengan tenaga 562 HP dan torsi 398 LBFT Beratnya hanya 2.202 pond Dapat mencapai 60 MPH dalam 2,5 detik Dan mencapai kecepatan tertinggi 221 MPH 5. Lamborghini Miura P400 SV Memulai debutnya sebagai model andalan Lamborghini di Geneva Motor Show 1966 Miura P400 menjadi hit di hari pertama dan merupakan mobil produksi legal jalan raya tercepat Ketika mobil ini mendarat pada tahun 1971 Ia datang dengan peningkatan mesin seperti karburator yang lebih baik Dan pelumasan khusus untuk gearbox Output mesin V12 4 dengan tenaga hingga 380 HP pada 7.850 RPM Dan torsi 295 LBFT pada 5.750 RPM Hanya 150 unit mobil sport populer ini Yang dibuat dan salah satunya dilelang di Paris Pada 2021 dengan harga 43.964.000.000 4. Lamborghini Cian FKP37 Cian FKP37 yang diluncurkan secara online pada tahun 2019 Adalah kendaraan produksi hybrid pertama Lamborghini Dan yang pertama menampilkan komponen cetak 3D di interior Untuk sistem hibridanya Ia menggunakan super kapasitor Bukan baterai biasa Untuk memberi daya pada motor listrik Yang terpasang pada transmisi Untuk memberikan pengisian torsi yang cepat Menggabungkan pembangkit listrik V12 Untuk menghasilkan output 807 HP Cian mencapai 62 MPH Dalam waktu sekitar 2,8 detik Dan maksimal pada 221 MPH Dengan bodi serat karbon Ini adalah Lamborghini yang paling kuat Yang dijual dengan harga 53 miliar 463 juta rupiah 3. Lamborghini Veneno Dikembangkan untuk merayakan ulang tahun ke-50 Lamborghini Veneno didasarkan pada Aventador yang diperkenalkan pada 2013 Di Geneva Motor Show Dibangun di atas sasis monokok serat karbon Kube dua pintu ini menampilkan elemen aerodinamis ekstrim Yang memberikan kemampuan yang luar biasa Hanya 3 unit Veneno all-wheel drive Yang dibuat dengan mesin 740 HP 6,5 liter V12 Yang dapat mencapai 0-60 MPH dalam 2,8 detik Ketika diluncurkan Ia mengenakan label harga 59 miliar 404 juta rupiah Tetapi salah satunya dibeli seharga 78 miliar 710 juta rupiah 2. Lamborghini SC18 Elston Dengan basis Aventador SVJ SC18 Elston adalah yang pertama dibuat oleh divisi motorsport Lamborghini Dan dirancang bersama dengan pelanggan Aerodinamika unik supercar ini terinspirasi oleh hurakan GT3 Evo Dan Super Troveo Evo Dan menampilkan sayap serat karbon besar yang dapat disesuaikan Didorong oleh mesin yang setara 759 tenaga kuda Yang mengamuk pada torsi 431 LBFT Yang dihasilkan oleh mesin V12 6,5 liternya Yang mencapai 60 MPH hanya dalam 2,8 detik Banteng serat karbon ini Salah satu Lamborghini paling mahal yang pernah ada Membuat pelanggan mundur Karena harganya yang mencapai 103 miliar 995 juta rupiah 1. Lamborghini Veneno Roadster Veneno Roadster diresmikan pada tahun 2014 di kapal induk Italia di Abu Dhabi Dan di Las Vegas Consumer Electronics Show Didesain dengan rollover bar alih-alih atap Dan membanggakan efisiensi aerodinamis dan stabilitas mobil balap Hanya 9 dari mahakarya legal jalan ini yang dibuat Didukung oleh mesin V12 6,5 liter yang menghasilkan 740 HP Diantor C509 LBFT Ia memiliki kecepatan tertinggi 221 MPH Dengan harga 4,5 juta dolar saat baru Atau setara dengan 66 miliar 854 juta rupiah Seorang juru lelang menjual Veneno Roadster Seharga 123 miliar 308 juta rupiah Di Swiss pada tahun 2019 Terima kasih telah menonton!